Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati, Wakil Wali Kota 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 Mabagu Ketua DPRD Kota Kota Mabagu Wakil Ketua DPRD Kota Kota Mabagu Teman-teman wartawan yang sempat hadir yang kami hormati pulang Kami dari tim gugus tugas COVID-19 Kota Kota Mabagu Hari Kamis, 23 April 2020 2020 akan menyampaikan perkembangan COVID-19 di Kota Kota Mabagu Dari hasil pemeriksaan swab pasien PDT Kota Kota Mabagu Pada tanggal 14 April lalu Maka hasil yang didapat pada beberapa pasien yang positif dari hasil swab tersebut Satu, pasien 01 alamat mengkodai Dua, pasien 05 alamat mengkodai Tiga, pasien 07 alamat mengkodai Empat, pasien 08 alamat mengkodai Lima, pasien 010 alamat mengkodai Sampai saat ini data kemulatif Terkonfirmasi positif 5 orang ODP dalam pemantauan 17 orang ODP 6 orang Pelaku perjalanan 2079 orang Pelaku perjalanan dalam pemantauan 885 orang COVID-19 hanya dapat dicegah Dengan disiplin yang kuat dan semangat gotong rayon Mari disiplin jaga jarak Mari disiplin menggunakan masker Mari disiplin dihindari kormunan Mari disiplin mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir Ini harus dilaksanakan secara bersama-sama Terus menerus dan tidak boleh terputus Sikap gotong rayon sangat dibutuhkan dalam kondisi sulit seperti ini Bila ada masyarakat yang bergejolak karena COVID-19 Dan melakukan isolasi diri Mari kita bantu Dan saling memuatkan Jangan kecilkan dia